Kabar terbangunnya Siti Raisa Miranda atau Eca setelah 12 hari tidur membuat teman sekolahnya di SMP Negeri 15 Banjarmasin datang menjenguk. Namun sayang, meski terbangun, kondisi Eca masih memprihatinkan. Ia hanya duduk dengan pandangan mata kosong. Upaya interaksi rekan-rekannya pun tak ditanggapi. Sejak terbangun selasa pagi, Eca dapat mandi dan makan sendiri lalu tidur lagi selama 6 jam. Kemudian setelahnya, ia bangun dan duduk diam membisu. Teman-temannya merasa sedih dengan kondisi Eca saat ini. Gak semangat, biasanya itu bisa sekolah, bisa sekolah, bisa belajar lagi bersama Eca. Sepi kelas, gak ada Eca. Oh, sepi, gak ada Eca. Emang biasanya Eca dalam kelas ngapain sih? Bumbu nyanyi. Waktu kaderah burunya, Eca nyanyi terus. Dalam setahun terakhir, sudah lima kali Eca terbangun dalam kondisi diam membisu. Orang tua Eca telah berkali-kali memeriksakan dan mengobati anaknya. Bahkan Eca pernah melakukan dua kali CT scan. Namun tidak ditemukan permasalahan kesehatan. Keluarga berharap bisa mengetahui penyebab sebenarnya penyakit yang menimpa anaknya. Agar bisa diberikan pengobatan yang sesuai. Akbar Laksana melaburkan untuk NER.